Relawan Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz menyebut sejumlah indikasi menunjukkan adanya sandra kekuasaan terhadap partai-partai politik. Salah satunya Anies Baswedan yang sama sekali tidak diusung meskipun memiliki elektabilitas tinggi. Sementara menurut pengamat politik Adi Prajitno, sandra kekuasaan yang dimaksud bisa jadi karena adanya kepentingan partai-partai non-kim untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru. Kuasa itu banyak Mas, mulai dari eksekutif, legislatif, dan banyak sekali. Jadi tidak menohok pada satu orang. Dan hal-hal itu menjadi memang sandra-menyandra ini menjadi salah satu faktor yang dari banyak faktor, salah satu faktornya adalah memang hal itu terjadi saat ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana bisa seorang bakal calon memiliki elektabilitas tinggi dan kepuasan kepemimpinan tertinggi tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Dan partai politik yang sudah mencalonkan bahkan bisa berpindah haluan dengan satu dan lain hal alasan. Dan ini memang mengindikasikan secara kuat bahwa intervensi itu terjadi. Dan juga bila kita lihat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi mulai dari Pak Erlangli tiba-tiba mundur dan dikuatkan oleh pernyataannya Pak Bahlil tentang Raja Jawa yang memang jangan macam-macam dengan barang ini. Ini Raja Jawa gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dimaksud secara persisnya oleh Pak Bahlil di sana. Lalu juga ada perubahan tiba-tiba soal Kemenkumham di dua bulan terakhir kemimpinan Pak Jokowi di mana Kemenkumham adalah kementerian berwenang untuk mengatur pengesahan partai politik. Dan indikasi-indikasi seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi akan lebih mudah kita menganalisanya dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Saya kira segala sesuatu yang sifatnya tudingan memang dalam politik adalah halumlah. Misalnya partai-partai politik itu dikonsolidasikan supaya mereka tidak mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan. Meski pada set yang samaan misalnya kita agak sulit untuk bisa membuktikan apakah tudingan itu bisa dibuktikan atau tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau puntoh mau disebut dengan intervensi kekuasaan itu paling mungkin kita bisa menjelaskan betapa partai-partai non-kim di luar PDIP itu kan punya interes untuk bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Mereka ingin berkabung dengan koalisi pemerintah, ingin jadi menteri, sehingga salah satu uji loyalitas mereka itu adalah jangan sampai mengusung orang-orang yang selama ini memang berseberangan dan anti dengan pemerintah.